Polisi menangkap seorang pengemudi taksi online, ANS, usai melakukan pengerusakan terhadap mobil taksi konvensional yang terjadi pada Senin lalu. Pelaku ditangkap di kawasan Jakarta Pusat pada Senin malam. Usai diperiksa dan dipertemukan dengan korban, terduga pelaku dan korban pun sepakat untuk berdamai atau tidak melanjutkan proses hukum. Namun demikian, pelaku diwajibkan mengganti rugi kerusakan mobil milik korban. Saya sudah meminta maaf sebesar-besar kepada Bapak Peri untuk permasalahan ini. Alhamdulillah kita proses secara kekeluargaan dan saya pun telah mengganti rugi atas kerugian perusakan di mobil Bapak Peri. Saya sudah memaafkan teman saya jadi teman jenis dari saya. Sebelumnya pada Senin lalu, pelaku merusak mobil taksi korban di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Polisi menyebut aksi dipicu kekesalan pelaku lantaran mobilnya terserempet mobil korban. Saat dimintai tanggung jawab, korban tidak keluar mobil yang membuat pelaku semakin kesal. Atas perisiwa ini, masyarakat timbau untuk mengontrol emosi dan saling menghargai saat berkendara. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sajangbati, Ainews melaporkan.